Himbawan pemerintah agar seluruh sekolah wajib ikuti UNBK tampaknya belum bisa terrealisasi tahun ini. Pasalnya masih banyak sekolah yang belum bisa mengikuti UNBK di tahun 2018. SMP Islam Terpadu Duaafa misalnya belum bisa melakukan UNBK karena keterbatasan saran ada juga biaya. Tercatat ada 24 siswa yang akan melakukan ujian nasional, sama dengan tahun sebelumnya, namun tahun ini mereka harus menjalani ujian nasional berbasis kertas dan pensil atau UNKP. Kepala SMP Islam Terpadu Duaafa Muhammad Riyadi mengatakan siswanya tahun ini masih melakukan UNKP karena perangkat komputer hanya terdapat 5 unit. Namun demikian, pihaknya terus berusaha agar tahun depan bisa mengikuti UNBK jika tahun ini wifi sudah berhasil terpasang di sekolahnya. SMP Duaafa masih melaksanakan UNKP atau manual karena rencana awal memang UNBK tapi tidak terkejar kayaknya karena perangkat komputer kita yang kurang. Apa perangkat komputer yang kurang. Jadi memang pengadaan komputer lumayan mahal. Jadi kami tahun ini hanya bisa pengadaan wifi dulu insya Allah tahun depan mungkin. Terima kasih telah menonton!